Sebuah dinamika, kami terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah bahu-bahu mengujudkan keamanan di wilayah Aceh Barat. Dan pesan kami selaku Kapolres dan selaku persoalan kepolisian, mari sama-sama kita jaga keketipan dan keamanan di luar masing-masing. Juga jaga keluarga, jaga keselamatan, jaga berlalu lintas, jaga keamanan, jaga keketipan, jaga moral, jaga ahlak, ini adalah merupakan hal-hal yang sangat fundamental. Itu sama-sama memujudkan keamanan dan ketipan bagian. Untuk narkoba sendiri Pak, ada peningkatan nggak Pak? Untuk narkoba, kita ada peningkatan penangkapan, dan peningkatan dan rekor penangkapan jumlah para mukti sabu maupun ganjir. Penanganannya Pak, untuk penangkorban? Untuk penjagaannya? Untuk penjagaan, kami melaksanakan patroli presisi, kami juga melaksanakan fungsi-mulsi preemptif, yang dibantu teman-teman tiga pilar dari Bagusada Lurah, jadi desa, kami fungsi-mulsi sebagai penangkis atau perisai awal dari sebuah kehidupan masyarakat. Apa masih ada Pak, kasus yang belum terselesaikan di tahun 2002 Pak? Untuk perkara, khususnya tahun 2022 ini, banyak perkara yang masih berjalan. Dalam hal ini, untuk menentukan suatu kepahasan hukum, harus ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, dan semua proses berjalan. Mungkin tadinya ada dinamika yang dianggap tidak berjalan, tapi saya pastikan semua laporan dan semua perkara berjalan. Bapak, dari jauh ini ada beberapa tersangka yang...